Supporter PSS Lehmann Brigitte Kurvasud melakukan bedul kabupaten untuk laga melawan Persi Tata Ngerang pada Kamis sore nanti. Berbeda dengan laga pertama saat melawan Persi Solo, supporter PSS Lehmann mendapatkan kuota tiket pertandingan lebih banyak untuk laga ini. Kuota 95% penonton yang seharusnya menjadi milik tim berstatus tuan rumah dialihkan untuk tim tabu. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribunews Muhammad Nursina. Silahkan Sina dengan laporan Anda. Oke terima kasih Dita, semangat pagi. Dari hari kemarin saya sudah memantau untuk pertandingan hari ini antara Persita melawan PSS Lehmann ya. Untuk kehadiran supporter, kemarin saya juga sudah berkomunikasi baik dengan Pantel Persi Solo dan Brigitte Kurvasud dan supporter PSS Lehmann. Jadi menurut informasi yang saya dapatkan dari Pantel Persi Solo, kuota untuk penonton pada pertandingan Persita melawan PSS Lehmann dibalik ya. Atau dialihkan status tim tuan rumah yang biasanya mendapatkan kuota sebesar 95% dari kapasitas stadion dialihkan untuk tim tabu. Hal itu sudah berdasarkan hasil keputusan antar manajemen klub. Jadi berdasarkan kemarin saya sudah koordinasi dengan Brigitte Kurvasud hingga sore hari pada hari Rabu ya Rabu. Rabu kemarin itu sekitar 10.000 tiket sudah terjual habis. Itu dari kelompok supporter Brigitte Kurvasud. Mereka akan melakukan perjalanan hari ini dari Sleman, baik dari Sleman, Klaten maupun perjalanan dari Jogja menuju Solo. Hal ini bakal memenuhi stadion Manahan ya. Di mana kapasitas stadion Manahan 20.003 kursi, diantaranya nanti bakal dimeriahkan oleh supporter PSS Lehmann. Jika melihat dari pertandingan pertama antara Persi Solo melawan PSS Lehmann, hanya segelintir dari supporter Slehmann yang datang. Tapi mereka tetap melakukan aksi di sela-sela jeda pertandingan. Tiga orang supporter turun ke bawah, turun ke Jogging Track Stadion Manahan, memintangkan Kulonun Spanduk dengan kalimat Kulonun Solo. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari koordinator Brigitte Kurvasud, mereka juga nanti diperkirakan akan melakukan aksi di dalam stadion. Menarik kita nantikan aksi apa yang bakal mereka lakukan. Karena salah satu supporter Indonesia ini, Brigitte Kurvasud, memang terkenal dengan aksi-aksi mereka di stadion ya. Baik dengan koreografinya atau nyanyian-nyanyian change ya. Begitu yang bisa saya laporkan. Sarah, terima kasih. Baik, terima kasih Sina atas laporan Anda. Berarti kita akan menantikan nanti akan ada kejutan apa yang ditambilkan oleh Brigitte Kurvasud. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!